PEMIMPINAN RONI AHMAD Pengendalian Kegiatan dan Operasi Badan Intelijen Negara Sementara Nurdin yang menjadi pengganti teguh Irfan Tebe Merupakan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi di Kementerian Dalam Negeri Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Marzuki juga menyampaikan sejumlah pesan penting Kepada kedua pejabat kepala daerah tersebut Di antara pesan tersebut, ia meminta para pejabat bupati itu Benar-benar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab Ahmad juga meminta para pejabat kepala daerah tersebut Untuk mengkoordinasikan program pembangunan daerah Agar sejalan dengan program provinsi dan nasional Hal tersebut penting untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Aceh Selain itu, Ahmad juga mengatakan untuk sesegera mungkin Membangun hubungan dan komunikasi yang positif Dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah yang dipimpin Lebih lanjut, PJ Gubernur mengingatkan para kepala daerah tersebut Untuk terus menggencarkan program penanggulangan COVID-19 Meskipun kasusnya mulai melandai Pemulihan ekonomi pasca pandemi perlu terus dipacu Melalui percepatan belanja pemerintah yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan bermanfaat Berikutnya, PJ Gubernur juga meminta para PJ kepala daerah tersebut Untuk mendampingi dan mengawasi dana desa Yang setiap tahunnya dikucurkan ke setiap gampung Hal tersebut penting supaya dana tersebut tepat sasaran Sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Terima kasih telah menonton!